Halo semua, balik lagi di Aplomong Gaming. Pada video kali ini, gue akan membahas champion League of Legion yang paling kuat berdasarkan lore atau kisahnya yang mereka miliki. Ini akan menjadi topik yang menarik, karena belum tentu nih champion yang di gamenya overpower, di lore atau kisahnya juga overpower. Dan bahkan nih guys, ada beberapa champion yang kalian gak akan nyangka, kalau ternyata mereka sangat kuat dalam kisah Universe Rotera. Oh iya, gue akan menjelaskan dari champion ke 10 hingga champion pertama yang paling kuat. Anyway, sebelum mulai, yuk bantu channel ini biar bisa tembus 10.000 subscriber, dengan cara like, share, dan juga subscribe channel dari Aplomong Gaming. Champion yang menempati posisi ke 10 dalam champion paling kuat di League of Legion berdasarkan lore atau kisahnya adalah Galio. Buat yang belum tau Galio, Galio merupakan champion dari Regen Demacia. Dan juga nih, merupakan champion yang muncul pada scene akhir Cinematic League of Legion tahun 2020. Galio memiliki ukuran yang sangat besar, ukurannya hingga 100 kaki. Yang mana ukuran manusia normal hanya berkisar pada 5 kaki hingga 7 kaki saja. So kalian bisa bayangkan ya, kalau si Galio ini besarnya kayak gimana. Dan pasti akan sangat menakutkan, kalau misalkan lo harus melawan dirinya. Gak cuma ukurannya yang besar, Galio dalam lore-nya juga dikisahkan bahwa ia terbuat dari Petricide. Petricide sendiri merupakan batu anti sihir yang bisa menyerap kekuatan sihir yang datang. Jadi kalau kita telah ah, Galio ketika dihadapkan dengan champion sihir, pastinya dia akan menang. Kenapa bang, kok pasti menang? Jadi gini, tubuh dari Galio ini terbuat dari Petricide. Dan Petricide itu sendiri merupakan batu yang bisa menyerap kekuatan sihir yang datang. Oke, so bisa dikatakan walaupun terlihat koko dan kuat, ternyata dia juga ada kelemahan, yaitu serangan fisikal. Karena Galio hanya bisa menyerap kekuatan sihir saja. Champion yang menempati posisi ke-9 dalam list champion terkuat pada lore adalah Serat. Nah, buat yang belum mantau Serat itu siapa, Serat merupakan champion dari Surima yang mendapatkan kekuatan aspek setelah bersitru dengan Azir. Anyway, gue pernah menjelaskan bagaimana si Serat ini bisa mendapatkan kekuatan. So kalian bisa langsung masuk ke playlist dan lihat dalam lore atau kisah dari Surima. Serat dalam lore atau kisahnya menurut gue cukup kuat. Dan hal tersebut dikarenakan, Serat telah menyerap kekuatan aspek yang unik. Dan hal tersebut pula yang membuat Serat menjadi seorang Ascended. Namun tampilannya tidak seperti binatang layaknya Nasus dan juga Renekton. Serat dalam lore-nya tidak bisa mati karena dia merupakan sosok yang abadi. Satu-satunya cara yang bisa mengetikannya adalah dengan cara melakukan segel terhadap Serat. Nah, kalau kalian lihat atau kalian sadar, di tubuh Serat kok kayak ada segel rantai. Ini relate banget sama kisahnya yang mana dia memang harus disegel. Untuk champion yang mengisi posisi ke-8 adalah Soraka. Dan Soraka sebenarnya di game Wild Trip sekarang posisinya sangat jarang untuk dipakai. Dan bahkan hampir gak pernah dilihat di pertandingan. Hal tersebut karena di pertandingan, champion ini dinilai kurang bagus dan kurang bisa membantu. Tapi ini balik lagi ke pendapat masing-masing. Pertanyaannya, kenapa kok Soraka bisa dibilang kuat? Oke gini, kalau kita mengacu kepada ras yang paling kuat di Lake of Legion. Salah satu ras yang paling kuat adalah ras Celestial. Dan Soraka merupakan bagian dari ras tersebut. Jadi Soraka dalam kisahnya diceritakan bahwa dia turun dari alam surga guna memperbaiki alam yang rusak oleh manusia. Dan setelah lama menetap di Runtera, akhirnya Soraka sadar bahwa manusia tidak sepenuhnya jahat. Dan semenjak itu, Soraka bersikeras untuk tetap berada di Runtera guna melatih sosok baik agar semua potensi orang tersebut bisa keluar. Untuk champion yang memiliki peringkat tujuh champion terkuat di Lake of Legion adalah Mordekaiser. Buat yang belum tahu siapa itu Mordekaiser. Jadi dirinya merupakan champion yang berasal dari Noxus. Dan pastinya Mordekaiser adalah sosok yang sebenarnya bisa dikatakan tidak nyata. Mordekaiser merupakan roh yang berlabuh pada objek fisik. Kekuatan dari Mordekaiser bermula semenjak dirinya mati. Di sana dirinya berhasil melewati atau mengalahkan alam kematian. Dan hal tersebut pula yang membuat Mordekaiser bisa memanggil mahluk mati dan membentuk pasukan Necromancer. Tapi di sini Mordekaiser memiliki kelemahan. Dan salah satu caranya adalah dengan memisahkan baju besi yang ia pakai dengan tubuhnya. Karena jelas semua sumber kekuatan yang ia miliki. Berdasarkan dari baju jirah yang Mordekaiser pakai. Untuk champion ke-enam yang memiliki kekuatan sangat hebat di lore League of Legion adalah Ryze. Pasti nama Ryze asing banget buat sebagian orang. Dan menurut gue pribadi, gue sangat berharap Ryze bisa segera rilis di game League of Legion World Trip secepatnya. Dengan alasan visual skill yang dimiliki oleh Ryze sangat menarik. Ryze di sini memiliki tampilan manusia. Tapi dirinya sudah hidup dengan waktu yang sangat lama. Dan juga nih Ryze disebutkan sebagai penyihir vana terkuat di Universum Terra. Ryze dalam kisahnya digambarkan mendedikasikan hidupnya untuk mencari batu run. Yang dibilang bisa memberikan kekuatan yang sangat hebat. Sebisa dikatakan kalau Ryze merupakan Thanos versi League of Legion. Yang mengumpulkan bebatuan untuk mendapatkan kekuatan. Tapi bedanya adalah Ryze bertubuh kurus dan tidak jahat. Oh iya, Ryze juga sangat terkenal karena kemampuan teleportasinya. Sehingga dia menjadi sosok yang sangat lincah dan sangat sulit untuk disentuh. Untuk champion kelima dengan kekuatan terbesar di Runeterra adalah Aatrox. Nah, Aatrox ini bisa dikatakan sebagai top laner cukup bagus di permainan. Dan jelas saja kekuatannya di in-game. Sama halnya kekuatannya di dalam lore atau dalam kisahnya. Jadi bisa dibilang Aatrox ini di in-game-nya atau di lore-nya sama-sama kuat. Aatrox merupakan seorang Darkin atau Ascendant yang rusak. Dan dalam beberapa lore, Aatrox juga kerap kali muncul sebagai penyintas lore tersebut. Dan ketika Aatrox muncul, tandanya bahaya akan datang. Sehingga bisa dikatakan dia cukup kuat. Karena kehadirannya selalu diibaratkan dengan kekacauan dan juga bahaya. Tapi nih guys, sebelum dirinya menjadi Darkin. Aatrox sudah menjadi sosok yang hebat dengan kekuatan aspeknya. Dan Aatrox ini selalu berada di lini depan pertarungan untuk membela Surima. Nah, saking hebat dan mulia Aatrox ini, banyak satria God Warrior yang ada di Surima mengikuti kemana ia berpijak. Jadi bisa dikatakan, mau sudah Darkin atau sebelum Darkin. Aatrox ini memang sosok yang sangat hebat. Champion yang memiliki kekuatan paling besar nomor 4 berdasarkan lore atau kisahnya adalah Zoe. Nah, kalau kita lihat sekilas, kayaknya Zoe ini gak ada serem-seremnya dibandingkan dengan Champion lain. Tapi jangan salah, walaupun terlihat imut begini. Ternyata, Zoe memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi singkatnya begini, Zoe ini sebenarnya berumur lebih dari seribu tahun. Dan dia menjadi sosok abadi. Karena pada saat kecil, ia mendapatkan kekuatan Aspect of Twilight. Dan untuk kisah detailnya, akan gue jelaskan dalam lore Zoe. Karena akan sangat panjang dan sangat menarik. Anyway, berkat kekuatan Aspect of Twilight yang dimiliki oleh Zoe. Zoe ini bisa bergerak melalui dimensi yang ada. Dan dia bisa mengabaikan hukum gravitasi. Saking kuatnya Zoe. Dia bahkan diceritakan tidak takut dengan Aurelian Sol. Walaupun secara kekuatan di atas kertas. Aurelian Sol masih jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Untuk Champion, ia menempati posisi 3. Sebagai Champion dengan kekuatan luar biasa, menurut lore atau kisahnya adalah Kindred. Kindred, menurut gue juga memiliki tampilan yang unik. Namun, cukup ketebak seperti apa kekuatannya. Karena semua aura yang ada di dalam tubuhnya, jelas menggambarkan seperti apa kekuatan Kindred itu sendiri. Jadi begini, di setiap kehidupan pasti ada kematian. Dan Kindred merupakan esensi kematian yang ada di Universum Terra. Kindred ini diwakili oleh dua sosok. Yang pertama adalah Lamp. Dimana seringkali digambarkan sebagai pemberi kematian instan tanpa rasa sakit. Sedangkan satunya adalah Wolf. Yang lebih memakai sisi kekerasan untuk menunjukkan kekuatannya. Jika dihadapkan dengan Kindred, mungkin beberapa Champion akan bisa lolos dari sosok ini. Tapi bisa dipastikan bahwa Kindred tidak akan bisa dibunuh. Karena jelas, Kindred itu sendiri merupakan sosok kematian. Untuk Champion nomor dua paling kuat di run Terra based on dengan lore atau kisahnya adalah Bart. Sosok Champion yang secara tampilannya sangat menarik. Karena memiliki wajah yang berbeda dibandingkan dengan Champion lain. Dan juga nih, kenapa gue suka dengan Bart. Karena walaupun dia merupakan sosok yang sat kuat. Tapi tujuan dari Bart tidak untuk menghancurkan peradaban run Terra. Di lore-nya dijelaskan bahwa Bart akan sangat jarang sekali muncul. Dan akan muncul ketika kesimbangan di run Terra perlu dipulihkan. Bart memiliki kekuatan seperti Zoo. Dimana bisa masuk ke dalam dimensi lain. Bisa melakukan manipulasi waktu. Tapi dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi. Dan juga nih, dijelaskan dalam lore-nya bahwa dia mempengaruhi peristiwa di tingkatan kosmik. Dan hal tersebut juga yang membuat dia bisa dikatakan seimbang dengan dewa yang ada. Untuk Champion paling kuat di League of Legends adalah Aurelion Sol. Yes, ini Champion dalam lore-nya sangat overpower. Kalau udah tampilannya, sebenarnya udah kegambar gimana kekuatan dari Aurelion Sol ini. Karena jelas aja tergambar bahwa dia dikelilingi oleh galaksi dan juga bintang-bintang. Persis seperti animasi yang ditampilkan dan juga dari skill yang dia miliki. Aurelion Sol merupakan dewa. Dan sebenarnya, ia bisa saja hancurkan run Terra dalam waktu sekejap. Dia bisa menghancurkan bintang-bintang. Dan dia juga bisa memulai peradaban baru dalam waktu sekejap. Jadi, sekuat itu Aurelion Sol. Dan menurut gue, tanpa segel yang dia miliki. Yang mana membatasi kekuatannya. Aurelion Sol merupakan sosok yang sangat kuat. Dan tidak memiliki tandingan di run Terra. Buat yang penasaran sama kisah Champion paling kuat di lore League of Legends ini. Langsung aja masuk ke dalam playlist. Karena di sana pernah gue jelaskan. Lore atau kisah dari Aurelion Sol secara detail dan juga lengkap. Anyway, sekian penjelasan Champion dengan kekuatan terbesar menurut lore League of Legends. Gimana? Kalian kaget gak? Kok ternyata dia itu kuat ya? Kok jagoan gue gak termasuk Champion Overpower di lore ya? Jadi, yang bisa gue sumpulkan adalah. Kalau misalkan di in-game, si Champion ini cukup kuat. Belum tentu, lorenya bisa kuat juga. Anyway, buat yang mau berdiskusi. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Thank you ya udah nonton videonya sampai akhir. See you guys on the next video. Sub indo by broth3rmax